Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengganti LCD, layar LCD pada laptop kita yang rusak Ini kami sudah membelikannya LCD baru di online shop, tentunya masih ada asuransinya atau garansinya kalau LCDnya rusak Nah saat ini kami akan mengganti LCD dari laptop ini, laptop still ini, ini laptop lama tapi speknya sudah for i5 Oke langsung saja ini bersama teknisi terhandal yang ada di Kabupaten Kota Jember, Mas Ahmad Danang, Pak Tandilah Mari kita buka dulu unboxing, layar LCD-nya yang baru datang kemarin, seperti apa, wah ini, nah ini LCD-nya teman-teman Nah itu lengkap dengan fleksibilnya itu Mas ya? Lengkap Mas Oh iya oke, oke mantap Ini asistennya Mas Danang gitu Mas Yasir Itu ada Mas Ega Sama Mbak Ayu Yang Pemilik dari laptop yang rusak LCD-nya itu Series service Sebelumnya Kami menyarankan kepada teman-teman untuk mensubscribe channel kami Agar channel kami bisa berkembang Terima kasih Oke langsung saja cekidot Sebelum ngopi dulu teknisinya Sebelum service Langsung saja kita bongkar Sekarang kita Sekarang kita hanya bekerja rata-raata yang masih secara rapi Agar kerja kita bisa bagus dan memuatkan konsumsi Terima kasih Wantap jiwa Oke teman-teman Ini seperti ini Kerusakan dari LCD-nya Nah ini teman-teman seperti ini Retaknya itu retaknya di dalam itu Nah itu Jadi hanya fungsi yang atasnya saja Yang bawah saja yang atas Terusak itu Nah itu Oke Langsung saja ya Cekidot Langsung Mas Danang diperbaiki Diganti saja LCD-nya Sedang bongkar-bongkar ini Mas Danang Wah listnya sudah berhasil dibuka oleh Mas Danang nih teman-teman Ini Jadi gundul seperti ini Temur yang sudah di pinggir-pinggir Oke Nah itu Ini konsumennya sabar menunggu banget Ya iya Mbak nanti bisa bermain laptop lagi ya Kita nyetel YouTube lagi Ini masih dibenerin layarnya oleh Mas Danang Cocok nggak Mas kira-kira Coba di Kalau saya lihat sementara dia cocok Mas Karena Letak fleksibilnya pun juga Wah mantap betul Kaki-kakinya juga sama Jadi kita tinggal keluarkan saja Oke Lanjut Ini bener-bener di operasi nih Kalau di Korea itu ibaratkan itu operasi plastik ini Wajahnya di operasi plastik Tapi jangan sampai membuat hoak ya Seperti tata ratna suram pahit gitu Nah itu udah bagus teman-teman Suram Ya Itu udah bagus Hoak gitu Memang kita harus traten sebagai teknisi itu Biar kerjanya bagus Diberhatikan apa masih ada mur Mantap jiwa Wow Semutnya Wah Ternyata para teman-teman Ini Di dalamnya banyak semutnya ini teman-teman Aduh Apanya teman-teman Jadi sarangnya Jadi sarangnya semut ini Ini Itu teman-teman Yuk 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 oke siap sudah bersih guys oke oh ya siap jadi tinggal pasang saja ya lsd-nya ya kita tinggal pasang lcd yang baru oke oke langsung saja dipasang lcd-nya yang baru dulu itu lcd yang lama yang pecah teman-teman oke kita pasang secara perlahan karena fleksibel ini adalah barang yang sangat rawan ya kita paskan terlebih dahulu setelah itu kita tinggal tarik nah selesai jadi hanya masang itunya saja mas ya lalu setelah itu sebelum kita pasang kembali mururnya kita perlu pastikan dulu kalau lcd yang sudah kita beli ini tadi normal iya fungsi atau tidak emas ya nah karena masih ada garansinya ini masih bisa kita kembalikan atau retur kembali bagus yuk kita nyalakan ya jadi sebelum dipasang semuanya kita cek dulu ya mas ya oke 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 biar tidak terjadi kesalahan oh ternyata normal temen-temen Alhamdulillah Wah itu ternyata masih bagus ya masih bagus ya masih bagus Alhamdulillah langsung F1 coba oh ya itu temen-temen ternyata lcd-nya normal atau masih bagus buat Mbak Ayu dan Mas Ega itu lcd-nya Alhamdulillah yang dibeli kemarin secara online di Tokopedia normal oke silahkan diminum dulu kopinya sambil menunggu laptopnya selesai ya oke langsung saja dipasang semuanya kalau gitu oke saat saatnya kita memasang mururnya atau bautnya nah sekarang saatnya dipasang-pasang semua kita pasang murnya sesuai tempatnya hati-hati dalam memasang mururnya karena ketika kita memasang mururnya terkadang kita nggak melihat dia panjang pendeknya sehingga hal tersebut akan merusak casing next tutorial kita akan memberikan cara memasang atau mengganti keyboard yang rusak keyboard laptop ini masih ya siap ya oke oke ini sudah saatnya pemasangan listnya teman-teman ini wah mantap jiwa sudah selesai nih teman-teman Alhamdulillah hanya sewaktu 10 menit saja laptop yang lcd-nya rusak sudah bisa diganti dengan lcd-nya yang baru ini teman-teman ya di sini yang rusak ya nah ini sudah hidup laptopnya sudah hidup teman-teman nah ini laptopnya sudah hidup LCD nya sudah normal seperti sedia kalah teman-teman ini Mas Ega dan mbak Ayu laptopnya sudah selesai selamat menikmati lagi laptopnya yang baru ya dengan LCD tampilan yang baru Wah itu mantul benar hanya dengan 10 menit lcd-nya rusak bisa dirubah nah oke teknisinya oke terima kasih sampai disini dulu tutorial cara mengganti lcd-nya rusak dengan lcd- yang baru Hai sampai disini dulu tutorial dari kami jangan lupa di like comment share dan subscribe channel kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih telah menonton!